Oke, sekarang lanjut soal yang nomor 3 Balok dalam keadaan diam panjangnya 2 meter Kalau dalam keadaan diam berarti ini panjang ketika diam L0 nya sama dengan 2 meter Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok Dengan kecepatan 0,8C adalah Berarti yang dicari L Panjang ketika bergerak Dan kecepatannya diketahui 0,8C Nah, berarti kita pakai rumus kontraksi panjang Rumus kontraksi panjang apa? L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Seperti itu kan ya Nah, disini kita masukkan nilai L0 nya berapa? L0 nya 2 meter Nah, terus hasil ininya berapa? Nah, disini kita kasih trik ya Di relatifitas itu Kecepatan yang lumayan sering digunakan itu Ada 0,8C Dan ada yang 0,6C Nah, disini ada triknya Biar kalian tidak usah menghitung panjang-panjang Kalau V nya 0,8C sudah dipastikan Ini tuh konstantala plus ya Hasil akarnya itu pasti 0,6 Sedangkan, kalau misalkan kecepatannya 0,6C Hasil akar disini pasti 0,8 Jadi ini 2 kecepatan Yang sudah dipastikan hasil akhir akarnya Pasti seperti ini Nah, disini kita lihat Kecepatannya berapa? 0,8C Berarti otomatis hasil akarnya Pasti 0,6 Udah tinggal dikalikan 2 kali 0,6 1,2 meter Berarti jawabannya ya B Berarti jawabannya ya